Partai Nasional Demokrat atau Nasdem Kabupaten Sambas Jumat 13 Oktober 2017 menyerahkan berkas partai politik ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Sambas Usai melakukan penandatanganan kedatangan rombongan partai Nasdem Kabupaten Sambas disambut Ketua KPUD Sambas Soaib SPD beserta anggota memasuki Aula Penerimaan Salinan Keanggotaan Partai Politik Kabupaten oleh KPU Kabupaten Sambas dalam Pemilihan Umum tahun 2019 yang dimulai dari tanggal 3 hingga 16 Oktober 2017 Ketua KPU Kabupaten Sambas Soaib SPD dalam sambutannya mengatakan bahwa penyerahan berkas parpol merupakan agenda nasional yang dimulai dari tanggal 3 sampai 16 Oktober 2017 Jika sampai tanggal 16 Oktober 2017 pukul 00.00 waktu Indonesia Barat berkas parpol masih belum diserahkan maka sesuai aturan dianggap gagal sehingga dipastikan tidak bisa menjadi peserta pemilu Soaib berharap apa yang telah dikonsultasikan atau disampaikan partai politik kepada pihaknya bisa dipahami partai politik dan dikemas sesuai ketentuan untuk hasil dari penyerahan KTP dan KTA dari partai Nasdem ini sudah melebihi batas minimal mudah-mudahan cocok dengan sipol yang diserahkan DPP Nasdem oleh KPU secara nasional seperti daftar nama alamat yang diikuti KTP dan KTA jika sudah lengkap maka KPU akan memberikan surat tanda terima hari itu juga Tiga sampai dengan tanggal 16 jadi kalau hari ini tanggal 13 berarti kuang lebih dihari-hari jadi menlewat tanggal 16 jam 00.00 memang kasihan Tuhan yang selamat tinggal beserta pemilu kalau tidak menyerahkan atau partai politik yang ingin menjadi beserta pemilu di KTP mungkin selamat tinggal lah kasihan Tuhan yang selamat tinggal jadi kami ucapkan makasih kepada pimpinan partai Nasdem dan mudah-mudahan ini bisa berlangsung lancar lah saya yakin mungkin konsultasi ya menyakitkan kami mudah-mudahan betul-betul apa yang kita konsultasikan atau apa yang kami sampaikan mudah-mudahan bisa sami-sami kita pahami bersama ini bagian dari bukas kami dan bagaimana ini bagian dari Bapak Ibu Partai Politik untuk mengemasnya sehingga sesuai sebagaimana yang keterkuat berkait dengan proses penyerahan ini yang kami sampaikan yang kemarin dan hari ini mungkin artinya saya yakin KTA dan KTP-nya sudah melebihi batas minimal kemudian mudah-mudahan nanti cocok dengan simpul ya diserahkan di BPP Nasdem ke KBRI nanti dia bisa saksikan atau akses sami-sami cocok dan tidak nah itu jadi secara administrasi segi aja bahasin pun memang salah bahas administrasi jadi angapannya mudah-mudahan kok gak akan nangis peserta alamannya kemudian diikuti dengan KTA dan KTP-nya mudah-mudahan kok juga simpul kalau udah kok insya Allah nanti akan kita buatkan pada hari ini dua Haji Subhanur Ketua DPD Nasdem Kabupaten Sambas mengatakan bahwa penyerahan berkas parpol ini sebagai sesuatu syarat yang akan dilakukan serentak se-Indonesia dalam kesempatan tersebut Subhan menyampaikan usulan agar aspek-aspek komunikasi ini perlu dijalin karena aspek komunikasi ini bisa menyelesaikan masalah yang ada di KPU maupun parpol dengan iklim yang kondusif sehingga Kabupaten Sambas bisa menjadi pelaksana pemilu terbaik di Kalimantan Barat bahwa pada hari Jumat ini harus segera diserahkan bukti pendapat teknologi ini sebagai suatu syarat dan ini akan diikuti oleh kawan-kawan seluruh Kabupaten yang ada yang bisa kemudian kami juga ingin menyampaikan satu sulat bahwa aspek-aspek komunikasi ini perlu kita jauh pentingitas karena bagaimanapun aspek komunikasi ini sangat perlu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di baik di KPU maupun di Bapakai politik di Kabupaten Sambas dengan komunikasi inilah nanti segala masalah bisa kita selesaikan dengan baik dengan iklim yang cukup berusir dan mudah-mudahan iklim ini perlu tetap kita jaga di Kabupaten Sambas ya mudah-mudahan kita berdoa bahwa ini berapa minum terbaik di Kalimantan Barat di Kabupaten Sambas Suhardi SH Divisi Hukum KPU Kabupaten Sambas yang membidangi penerimaan berkas parpol di hadapan pengurus parpol Nasdem menjelaskan aturan penerimaan berkas sesuai PKPU nomor 11 tahun 2017 pasal 15 ayat 3 dan pasal 17 ayat 3 PKPU nomor 11 tahun 2017 pasal 15 ayat 3 pasal 17 ayat 3 tadi ayat 2 salinan daftar nama dan nama anggota patah teknik yang disebutnya langkiran 2 model F2 parpol yang kedua salinan KTA yang ketiga salinan kartu tanda penduduk atau EKTP atau surat keterangan surat keterangan dipertilah sejauh Bapak Ibu yaitu surat keterangan yang dikeluarkan oleh istri yang kedua kebetulan jumlah penduduk Kabupaten Sambah sesuai dengan SKKPU 165 berjumlah 631.855 orang penduduk jadi diambil 11.000 dari itu lebih kurang minimal harus yang disuruh pada KPU 631 Usai paparan dari KPU dan Ketua Partai Nasdem oleh Haji Subhanur Ketua DPD Nasdem Kabupaten Sambas kepada Ketua KPU Kabupaten Sambas Suaib SPD disaksikan pengawas pemilu Kabupaten Sambas pengurus Partai Nasdem dan anggota KPU Kabupaten Sambas KPU Kabupaten Sambas memang kita tidak yang pertama tapi kita akan harus teliti jangan sampai nanti kita menyerahkan ini diserahkan kembali karena aspek-aspek persyaratan tidak lengkap oleh sebab itu hasil dari perintah pusat simpel pada hari ini juga mereka buka jadi serentak seluruh Indonesia Nasdem menyerahkan bukti anggota partai politik sebagai suatu persyaratan untuk menyerahkan yang akan datang berkait kelengkapan penyerahan perkataan insyaallah karena sebenarnya kita ingin mengambil momen yang pertama kemarin tapi kan kita harus bergerak dan melakukan sesuatu ini harus berjalan sempurna karena persyaratan persyaratan yang ditentukan ini kan cukup berat juga bagi partai yang belum mempunyai infrastruktur yang lengkap tapi Alhamdulillah Nasdem ini kan sebagai suatu partai reformus yang melakukan suatu perubahan dan kita harus siap dengan persyaratan persyaratan yang telah ditentukan dan memang pada hari ini insyaallah bahwa berkasaan kita seakan sudah lengkap dan tentu ke depan tugas kita adalah bagaimana kita berkonsumidasi untuk menjadi partai ya kalau bila perlu target kita pemenang di kabupaten sama sekarang kita yakin bahwa kandidat-kandidat ataupun salah satu pemain-pemain partai politik ini sudah banyak bergabung kepada kita lengkap bekas birokrat dan ini beliau ini adalah salah satu sahabat saya yang dulu sama-sama di Golkar Pak Ajiman Un Sulaiman beliau ini mantan ketua DPRD Kabupaten Sambas yang di sebelah saya ini adalah mantan anggota AMPG ketua AMPG Kabupaten Sambas ini Pak Mar Diana seorang kompon aktif di berbagai organisasi Pak Mahus ini mantan BKM di TKSD dan Pak Adiasan ini adalah mantan pengawas UPG UPG Tebas di TKSD Pak Adiasan Pak Adiasan yang malam berlintang di PDI Kojongan kita membentuk satu tim yang sudah mengalaman di partai politik sehingga aspek yang akan kita capai adalah target keolehan kursi untuk peminggu 2019 mudah-mudahan pilkada setak Indonesia musuh dan provinsi apa yang musuh partai Nasdemen bisa menjadi pilihan Ketua KPU Kabupaten Sambas menjelaskan yang mendaftar hingga saat ini sudah ada tiga partai politik dan KPU akan memeriksa berkas ini mudah-mudahan berkas ini cocok dengan sipol KPU baik yang daftar sampai hari ini sudah tiga partai politik pertama perindu kemudian yang kedua PSI yang ketiga Nasdem nah itu nah terkait dengan partai Nasdemen hari ini kita sedang memproseslah untuk mencocokkan jumlah yang diserahkan kepada kami dengan sipol KPU ya harapannya mudah-mudahan klub Haji Mas Usulaiman Wakil Ketua Pemilihan Umum DPD Nasdem kepada CSMTV mengatakan berkas Nasdem oleh KPU menjadi partai politik pertama yang memiliki berkas lengkap Alhamdulillah kita baru selesai menyampaikan berkas-berkas pendaftaran KPU dan ternyata hasilnya dinyatakan lengkap dan usalah kata Nasdem akan menjadi peserta berminu di Kabupaten Sabas Tim Liputan SMTV melaporkan